Nasi Pilu menimpa seorang asisten rumah tangga di Jakarta Selatan Bagaimana tidak, ia diruda paksa oleh pacar majikannya dengan modus disuruh ambil sabun Hal ini terjadi pada ART berinisial RM asal Cilacap, Jawa Tengah yang bekerja pada seseorang di Jakarta Selatan Perintah mengambil sabun menjadi awal mula petaka bagi ART berinisial RM RM menjadi korban pelecehan seksual oleh pacar majikannya di kamar mandi tamu di sebuah apartemen di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan Tak hanya itu, pelaku berinisial FN nyaris melakukan perbuatannya saat majikan berinisial YL tak ada di apartemen RM lalu menceritakan kronologi kejadian pelecehan seksual yang dialaminya itu Insiden pelecehan itu terjadi saat RM bekerja sebagai ART di kediaman YL sejak 2 bulan lalu Pelaku saat itu datang ke apartemen pada Kamis 6 April 2023 Sang majikan lalu memintanya untuk menjemput pelaku di lobby apartemen Ketika di dalam lift untuk naik ke lantai unit apartemen majikannya, FN sudah mulai menggodanya Mulanya FN tak tinggal di unit apartemen majikannya, tetapi menyewa unit lain Namun pada selasa 11 April 2023, FN pindah ke unit milik majikannya Dan kejadian pelecehan itu pun terjadi ketika majikannya tengah pergi bekerja di kantor FN mulai melancarkan perbuatan tak senonoh Namun selang sehari, FN kembali mengulangi perbuatannya dengan memanfaatkan waktu ketika majikannya tak berada di apartemen Mendengar cerita RM, sang majikan pun langsung memanggil FN dan terjadi pertengkaran Eva pun langsung pergi ke sekuriti untuk melaporkan pertengkaran tersebut Saat ini RM hanya berharap agar laporannya bisa direspon oleh pihak kepolisian dan pelaku bisa diadili dengan ganjaran sesuai perbuatannya